Terima kasih telah menonton Yang mainin kunci Eh ada suara Di bawah Eh ada suara Eh ada suara Eh ada suara Di bawah Sosok temkuan yang seperti ini di tepuk Sosok kita berita semakin dekat Wah Eh itu Nenek Nek Nenek Seketika Frisly berlari ke salon atau tempat Mungkin tak apa yang dirasakan Lihat gak? Dapet gak? Barusan tiba-tiba gerak Keliatan gak tadi? Semoga keambil Tiba-tiba Nek Tunggu deh Fasya ini gak Pemiliknya tuh Nenek-Neneknya tuh gimana? Permisi Permisi, permisi Halo Boleh minta penerangan dulu Fasya Permisi Kita lebih mendekat ke arah sini kali ya semuanya Sorry Kemana? Kesini? Iya Aduh, permisi Nek Hei Ini ada yang nembang ya Assalamualaikum Oke Tadi pas kamu lagi ngejelasin di depan Fasya baru nge spelling tentang rumah ini pernah terjadi Bunuh diri Dan itu pemiliknya Tapi tiba-tiba yang malah muncul Niup Belakangku pinku Terus sosok Nenek-Nenek Yang sekarang Berdiri di pinggiran sini Ini Dia berdiri Sekarang di belakang Frizzly Tapi kondisinya kebakar Hangus semuanya hitam Kenapa aku bisa bilang Nenek-Nenek? Karena Posisi badannya yang agak membungkok Dan juga Rambutnya itu Bagian kepalanya Kulitnya udah terkelupas Di mana sosoknya kak Frizzly? Tadi kan dia gerak dari sana Kayak dia ngasih tau kalau Tempat ini memang punya cerita mengenai dia Dan sekarang Dia ada di depan aku Apakah sosok ini mau cerita kak Frizzly? Oke Pohon Kamu mau Karah pohon yang Dia nunjuk Gitu Kamu mau disini Tempat ini Aku coba untuk interaksi dulu kan ya Pasha Jujur ini Auranya kurang enak Iya Ada lemparan batu ya? Bahkan ini tiba-tiba tuh langsung Panas gitu Di sekitar sini Pemirsa Mau coba untuk interaksi Assalamualaikum Diikat Badan kamu Badan kamu Tapi kan emang gak usah lah Merasa ada gangguan Frizzly dengan cepat menarik Fasha Oke kamu boleh kasih unjuk ke saya di mana tempat kamu Tapi kamu gak boleh menyentuh apapun Tolong diarahin itu pohon Gerak sendiri Pohon di depan sini Ini gerak Dan masih gerak Masih gerak Oke Oke Kamu diam disitu Biar saya coba jelaskan dulu Masih gerak Masih gerak Dapet ya Oke jadi Sosok ini bercerita Sebelum tempat ini ada Ada rumah dia yang memang tidak besar Bahkan bisa dikatakan seperti gubuk Tidak jauh dari tempat ini Di belakang sana Kenapa? Enek Bau Dari kulitnya tuh kayak melepuh Karena terbakar dan juga Seperti ada nanah yang keluar Sosok ini juga ngasih tau Kalau dulunya di tempat sini Yang tempat tadi dia gerakan Dia memberi simbol Kalau disitu pernah adanya pohon Yang sudah ditebang dan tidak ada lagi Dan beliau Diikat dan dibakar hidup-hidup di pohon itu Tadi kenapa aku bilang Diikat tangannya tuh kayak diputerin kayak gini Diikat satu badan Kepalanya tidak ditutup Apapun Jadi matanya dia bisa melihat siapa yang membakar dia Tapi Yang serem itu adalah Sekarang dia ketawa Ketawa kenceng banget Lebih mengumbungkan badannya Dan masih menggerakkan Pohon itu Enggak sebentar Kak Frisly Sebelumnya Alasan Beliau itu Sampai dibakar hidup-hidup itu apa Kak? Jadi Fasya Sebelum tempat ini ada Daerah sini menjadi Bisa dikatakan menjadi tanah yang sakral Dan juga Tanah disini itu Tempat yang seringkali ada orang-orang Yang terpandang datang Untuk meminta sesuatu Seperti Kepada beliau Jadi Nenek ini Namanya Nyi Hitam Namanya Nyi Hitam Dia dukun Dia memperdalam ilmu hitam Dan memang Pada saat Agama Islam mulai masuk Dan dibesarkan Dukun atau sesuatu yang Lebih ke arah gelap Itu dibasmi Diselesaikan Tidak boleh ada di daerah ini Dan dia masih menggerakkan ya Karena dia ngerasa Kalau dia memberitahu Kalau tempatnya memang tempat disini Dia dibakar hidup-hidup Dan tempatnya dibersihkan Pohonnya bahkan ditebang Karena biar bener-bener habis semua tentang dia Itu boleh pindah kali ya Cuma Tidak jauh di tempat sini Lokasi ini Itu ada petilasan Raden Dan itu sangat-sangat Positif Bener-bener baik Itu salah satu Ali yang ditunjuk Untuk menyebarkan agama Islam Dan sangat baik Jadi memang bertabrakan Dengan sosoknya Hitam Selaras dengan apa yang dituturkan Frisley Tamampu dipungkiri bahwa Tak hanya sosok astral menyerupai perempuan Yang disinyalir berasal dari tragedi kelam Akan tetapi sosok astral menyerupai nenek tua kelam Serap juga terlihat eksistensinya Bahkan pernah mengganggu masyarakat sekitar Eh Tadi saya cariin gak ada Bapak Jadi Kak Frisley Bang Nugro ini adalah penjaga Terus waktu kejadian itu berlangsung itu Bang Nugro masih kecil ya Masih kecil Ya Isinya saya masih kecil Cuman saya tahu informasinya dari Orang-orang yang dulu pernah jaga disini Berarti memang itu rumor yang sudah turun-temurun ada ya Mau langsung ke atas? Ya boleh boleh Tak memerlukan waktu yang lama Kami pun diantar menuju lokasi yang disinyalir Yang sudah pernah terjadi peristiwa gantung diri Itu di salah satu kamar Di salah satu kamar Di salah satu kamar Di salah satu kamar Pernah bertemu dengan sosok yang terbungkus Ya sering nongol ya dia Dan tinggi banget ya ternyata Ya betul Jadi kayaan Dua lantai Oh itu salah satu penunggu Di belakang kita sekarang Sosoknya ada Sosok yang terbungkus Terus tinggi banget Bahkan bisa dibilang tadi Kayak Bang Nogro bilang Dua lantai Sangat tinggi kepalanya juga Dengan ikatan tali diatasnya Ya betul Dan tadi Menariknya pas tadi Bang Nogro bilang Kalau sebenarnya ada kamar diatas Udah ada yang turun lah nih Dari tangga Sosok anak kecil Ya betul Berlari kesana Betul Anak kecil seringnya di belakang sini Oke Wow kayaknya emang ini tempat yang menarik sih Pasya Maksudnya mungkin Dari satu rumah ini Tapi kita akan bertemu dengan banyak sosok Yang punya punya cerita Namun seketika Tak hanya Nugraha saja yang menjadi saksi bahwa Rumah ini juga dihuni sosok astral lain Warga sekitar yang kerap melintas juga merasakan keberadaan sosok astral Menyerupai sosok terbungkus Ditonggolin sosok putih Bisa disebut Kami pun melanjutkan penelusuran ke lantai 2 Yang disinyalir sebagai lokasi peristiwa kelam terjadi Akan tetapi Sesuatu mengejutkan kami Kenapa Pasya? Sosok dia disana Kamu ngerasa dia ngintip tadi? Pasti kamu ngeliatnya jari Di samping sini Iya 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 Tapi kita abahin dulu Mungkin dia mencoba untuk ngedistract kita Karena dia tau kalau Bang Nuru lagi masuk nih Boleh Oh iya boleh boleh Naik sini ya Lantas Benarkah peristiwa kelam yang terjadi di lantai 2 rumah ini memang ada? Ataukah hanya sebuah rumor yang menjadi mitos yang dipercaya? Serta apakah sosok astral yang menghuni area rumah disebabkan lamanya terbengkalai? Ataukah ada alasan lain yang segera mungkin kami ungkap? Menambah nuansa angker akan rumah yang memiliki 2 lantai ini Nyatanya kejadian janggal dan gaib tak hanya dirasakan setelah tragedi mengenaskan terjadi Dan membiarkan rumah terbengkalai begitu lama Namun beberapa fenomena gaib kerap dirasakan oleh warga sekitar bahkan semasa rumah masih aktif Perlahan tapi pasti kami pun mulai menaiki anak tangga yang terlihat usang Hingga sampai lah kami di titik dimana tragedi permula Sosok perempuan? Betul Seorang perempuan Dan dia tuh malah ga pernah nunjukin wajahnya ya Karena wajahnya itu tidak dibuat hancur atau seram Justru malah banyak orang apabila dibuat tertarik untuk datang ke rumah ini Seolah-olah rumah ini masih bersih Dan sosok perempuan itu dengan wajah yang lumayan cantik Betul Benar? Benar Indonesia banget ya Indonesia banget Manis Sebenar, kok Kak Frisri bisa tau ada sosoknya di ruangan ini? Nah Justru Bang Nugro Pada saat tadi kita masuk Tadi di dekat pintu sini Itu ada anak kecil Yang mainin kunci Tapi karena dia ngeliat kita tadi dateng Langsung belok kesini Bang Nugro Dia kayak langsung ngumpet Dan pada saat tadi aku masuk kesini Memang benar Aku dapet gambaran sangat jelas Kalo ini merupakan kamar salah satu Pemilik yang merantikan disini Iya betul Dan Aku ga ketemu sosoknya Fasya Aku belum ketemu sosoknya Tapi aku dapet gambaran sangat jelas Memang Bang Sebenernya aktivitas yang paling sering dirasain Mungkin kalo diatas itu Bang Nugro mungkin pada saat menjaga Sering ga denger Ada suara Orang Yang Seperti berlari di atas ini Ya betul Betul Oh Oke baik Em Saya membawa dia Hanya untuk bertual informasi Baik Di belakang sosok yang lumayan dominan Mungkin penunggu lama tempat ini Dan dia bilang gini Kenapa kalian membawa anak ini Mungkin dia sudah kenal dengan Bang Nugro Iya Eh Ada suara Ada di bawah Eh Ada suara Eh Ada suara Ada di bawah Denger ga semuanya? Iya iya Seketika terdengar suara aneh Di lantai bawah Yang menyita perhatian kami Fasya Karena aku ga dapet Dan ga ketemu sama sosok perempuan Ya Mungkin boleh kali ya kalo aku yang Coba untuk terawang Dincari tau Sebenernya titik aslinya dimana Oke Tapi Bang Nugro nyaksikan sendiri Atau denger-dengar dari orang Karena itu informasi dari Yang jaganya dulu Oh jadi Dari penjaga sebelumnya Sebelumnya Ya betul Kalau dia gantung diri Di salah satu kamar Ya betul sekali Oke berarti kita sekarang Cari tau lebih jelasnya lagi Kali ya Bang Nugro kita turun Bo Udah cukup interaksi disitu Bentar Kak Frisley Aku tuh masih penasaran Satu deh Soal Kak Frisley ngomong Suka ada aktivitas disini ya Itu tuh Sosok apa gak Frisley yang suka? Sosoknya mau tadi Pindah ke bawah Makanya tadi Coba deh Mungkin karena bawah itu luas banget kali ya Fasya Jadi Mereka mau minta buat Kita main ke bawah Tak merasakan kehadiran Sosok perempuan Yang menjadi mitos Akan rupa ini Frisley mencoba menuntun kami Dengan interaksi suara misterius Yang terdengar dari ruang pertama Hingga sesuatu Mengejutkan kami Barang Oh gak ada ya Tapi gak ada barang disini Iya gak ada barang juga Gak ada barang juga Gak ada juga Harus juga ada Gak ada barang Gak ada barang Gak ada barang